Menara Masjid Kutubia tetap kokoh saat gempa 6,8 Magnitudo Maroko 2023, update H2 korban 1305 tewas. Gempa Magnitudo 6,8 melanda Maroko yang terjadi pada Jumat, 8 September 2023, malam disebut gempa paling mematikan yang melanda Afrika Utara selama beberapa dekade terakhir. Pusat gempa berada di 72 km barah daya Marrakesh, kota wisata berpenduduk sekitar 800 ribu orang, tepatnya di Pegunungan Hai Atlas. Lalu, dua hari pasca kejadian, sejumlah pengguna Twitter memposting video detik-detik terjadinya dan suana gempa Maroko 6,8 Magnitudo. Akun Twitter Alhamdulillah menara Masjid Kutubia yang bersejarah di Marrakesh hampir runtuh akibat gempa bumi di Maroko, sementara bangunan di dekatnya telah rusak dan ada yang hancur. Menara Masjid Kutubia berlokasi tepat di jantung kota Marrakesh, Masjid Kutubia dibangun pada abad ke-12 oleh dinasti Al-Mohad. Masjid ini adalah masjid terbesar di kota Marrakesh, Maroko dan memiliki menara yang juga merupakan menara tertinggi di Marrakesh, yaitu memiliki tinggi sekitar 70 M. Hukum setempat membatasi segala pembangunan yang melampaui tinggi menara tersebut, sehingga menara tersebut tetap menjadi puncak tertinggi di kota Marrakesh. Masjid ini memiliki nama yang beragam seperti Jami, Al-Kutubiah, Kutubiah Mosque, Kutubiin Mosque, dan Mosque of the Box Sellers. Nama-nama ini diambil karena dahulu area di sekitar masjid banyak ditemukan penjual buku atau naskah pada abad ke-12 sampai ke-13 yang kemudian nama tersebut melekat pada Masjid Kutubiah karena berlokasi di wilayah tempat para pedagang berjualan buku. Update korban tewas gempa M6,8 Maroko terus bertambah. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan kementerian dalam negeri setempat pada Sabtu, 9 September 2023, kini tercatat setidaknya 1.305 korban tewas. Selain korban tewas jumlah korban luka juga meningkat drastis menjadi 1.832 orang. Sebanyak 1.220 orang di antaranya dalam kondisi kritis. Raja Maroko Mohamed Enam telah mengumumkan masa berkabung selama tiga hari karena bencana ini. Bendera setengah tiang bakal dikibarkan di setiap gedung. Sumber CNN Indonesia Twitter Editor Deddy Suwada